Intro Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Kota Baru bersama dengan sejumlah yayasan tahpiz Quran Sabtu pagi lalu membagikan sembako beserta masker kepada warga kurang mampu Sebelum membagikan sembako dan masker door to door di dua kecamatan yakni Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Timur sembako terlebih dahulu diserahkan secara simbolis oleh Ketua Satgas Bersama PCNU Ketua Satgas Bersama PCNU Kota Baru Ahmad Pitriyadi mengatakan kegiatan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 khususnya di Kabupaten Kota Baru Kegiatan hari ini kita berdasarkan arahan dari Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Baru yang kemudian dilanjutkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Baru Kita seluruh pengurus PCNU Kabupaten Kota Kalimantan Selatan Diminta untuk membentuk Satgas Diminta untuk membentuk Satgas, POSPO Dalam rangka membantu pemerintah Dalam percepatan penanganan wabah virus COVID-19 ini Alhamdulillah lah Untuk bantuan dari NU segalaan ini nah Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang Kena dampak COVID-19 Yang mana kami ini kalau berjualan Di sekolahan, sudah lawas, hibur Sekarang ini karena dapat bantuan ini Alhamdulillah terbantu Diharapkan melalui bantuan ini Kebutuhan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kota Baru Dapat terpenuhi selama kondisi merebaknya pandemi COVID-19 Muhammad Lutfidarlan Nepoji Rahman Melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan